Pemirsa, Bawaslu DKI terus melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 15 Februari lalu. Bawaslu telah mengidentifikasi sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi. Ketua Bawaslu DKI, Mima Susanti, mengaku Bawaslu menemukan sejumlah masalah yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta. Saat ini, problem yang ditemukan masih diinventarisasi dan dikategorikan. Apakah termasuk pelanggaran biasa atau masuk dalam kasus pidana? Mima mengatakan permasalahan yang ditemukan di lapangan sebagian besar tentang calon pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena berbagai masalah. Seperti kehabisan surat suara atau tidak memiliki formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih di tempat pemungutan suara. Selain itu, ditemukan juga beberapa masalah yang masuk kasus pidana, diantaranya ada pemilih yang menggunakan C6 orang lain.